Hai untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan nah disini apa kita ketahui untuk formatnya adalah format PDF ya format PDF dan maksimal ini 10MP tonton sebab semuanya kalau misalkan saat ini kita login ke aplikasi PMM kita maka tampilannya akan berubah nah perubahan tersebut disini muncul itu mulai tanggal 1 Februari 2024 ya di sini sudah memasuki yaitu masa-masa pelaksanaan kinerja teman-teman yang menantuk langkah pertama inilah nanti persiapan observasi kelas ya ketika kita klik lanjutkan maka akan muncul tampilan yang seperti ini yaitu bagian satu pelaksanaan observasi pada video ini kita akan berbagi update pengalaman terbaru ya yaitu bagaimana cara mengisi persiapan observasi kelas di PMM kira-kira langkah-langkah pengelolaan kinerja guru pada tahapan ini di bulan Februari dan seterusnya ini nanti seperti apa untuk pengisian dokumennya seperti apa dan RPP nya seperti apa silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Oke disini pertama-tama kita buka di Google ya kemudian ini kita pastikan bahwa kita ini sudah login ke akun Google yaitu akun belajar.id kemudian kita bisa masuk kalau misalkan saya ini langsung saya sematkan di beranda ya jadi ketika saya klik di bagian ini langsung akan diarahkan menuju ke guru kemdipu.go.id home teman-teman kalau misalkan belum menyematkan seperti ini ini juga kita bisa ketikan ya yaitu PMM seperti itu kemudian kita klik enter kemudian kita pilih yang platform merdeka mengajar maka kita juga akan diarahkan menuju ke halaman PMM ketika teman-teman sudah login di akun Google nya menggunakan akun belajar.id nah disini kita akan melanjutkan yaitu setelah dulunya ini kita berbagi pengalaman bagaimana cara untuk membuat perencanaan kinerja guru yang selanjutnya disetujui dan juga disepakati antara guru bersama dengan kepala sekolah maka tahap berikutnya ini adalah kita melakukan pengelolaan kinerja lanjutan ya Nah kita lanjutkan klik disini yaitu di bagian pengelolaan kinerja maka pada bagian ini kita akan mendapatkan tampilan yang terbaru ini adalah berbeda dengan dulunya ketika kita login di bulan Januari teman-teman Nah disini kita ingat kembali yaitu terkait tentang alur pengelolaan kinerja ini adalah merupakan rangkaian pengelolaan kinerja terjadi dua kali dalam setahun ya artinya semester 1 dan juga semester 2 Nah disini untuk kemarin di bulan Januari ini kan kita sudah melakukan perencanaan guru dan juga bersetujuan dengan atasan tentunya teman-teman disini sudah melakukan semuanya namun data kembali terbaru ini masih ada 7% guru dan kepala sekolah se-Indonesia yang belum berhasil untuk di tahap ini dan kabar gembiranya ini diperpanjang sampai dengan bulan Maret teman-teman Nah sekarang ini kita sudah memasuk ini yaitu pada bulan Februari Nah kalau misalkan kita lihat pada lini masa pada alurnya di bulan Februari ini ini merupakan tahapan persiapan observasi kelas nanti di bulan Maret itulah perode observasi kelas dan juga diskusi tindak lanjut kemudian nanti pada bulan April Mei inilah pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan dari atasan kemudian pada bulan Juni ini adalah refleksi penilaian dan juga penentuan predikat kinerja guru teman-teman jadi penilaiannya nanti adalah pada bulan Juni ya atau bulan terakhir pada semester ini Nah selanjutnya disini kita lanjutkan yaitu di bulan Februari ini adalah kita lanjutkan untuk pelaksanaan kinerja yaitu di tahapan observasi praktik kinerja Nah disini nanti untuk di bagian dokumen ini nanti yang akan bisa kita kumpulkan tentunya disini sesuai dengan yang dulu kita isikan yang jumlah totalnya ini adalah 32 poin ya ini adalah kita sudah memenuhi ekspektasi jadi kalau misalkan sudah sampai sini maka berikutnya disini nanti kita akan kumpulkan disini berikutnya disini kita berfokus pada observasi teman-teman untuk kita melanjutkan pengisian persiapan observasi ini adalah kita klik disini yaitu observasi praktik kinerja kita cek dulu ya untuk langkah-langkahnya nah cek langkah observasi coba kita lihat ya disini inilah periodenya 1 Januari sampai dengan 30 Juni setelah teman-teman disini anda diharapkan meningkatkan yaitu penerapan disiplin positif nah untuk penerapan disiplin positif mengapa muncul disini tentunya antara akun 1 dengan yang lain ini enggak sama ini bergantung pada dulu teman-teman ketika melakukan pengisian perencanaan itu memilih apa nah disini saya itu munculnya penerapan disiplin positif memang dulunya saya memilih pada bagian ini ya nah inilah untuk observasi dinilai berhasil jika apa yaitu jika tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama nah pada tahap ini teman-teman ini sangat diharapkan untuk sering-sering berdiskusi dengan atasannya atau kepala sekolahnya teman-teman nah disini untuk penerapan disiplin positif atau mungkin teman-teman memilih indikator lainnya ini kalian bisa cek di bagian rubrik observasi ya coba kita cek dulu nih untuk rubrik observasi pada penerapan disiplin positif disini untuk fokus perilaku yang diobservasi inilah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesempatan kelas nah perilaku yang dianjurkan apa yaitu guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesempatan kelas kemudian guru mengajukan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas kemudian guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan kemudian disini untuk perilaku yang dihindari yaitu guru mengabekkan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas dan seterusnya tentunya teman-teman disini harus mempelajari dulu yaitu terkait tentang fokus perilaku yang diobservasi ya manakah perilaku yang dianjurkan ini di sebelah kiri yang checklist hijau ya manakah perilaku yang harus dihindari ketika kita tahapan disini ya kalau misalkan kita sudah mencermati dan juga mempelajari dan kita sudah paham maka disini kita bisa klik saya mengerti ya nah berikutnya disini kita lanjutkan yaitu di bagian 1 yaitu pelaksanaan observasi nah di pelaksanaan observasi disini kita klik disini ya yaitu isi dokumen nah ini kan ada tanda yaitu gembok ini sudah terbuka ya artinya disini kita bisa mengisi kalau disini belum diisi belum dilakukan maka kita belum bisa nih untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya oke disini kita isi dokumen persiapan kita klik disini isi dokumen persiapan nah ini teman-teman inilah untuk langkah-langkah persiapan observasi ini perlu dicermati dan juga dilaksanakan yaitu yang pertama diskusi dengan atasan nah ini agar lebih mudah mengisi formulir jadi ketika disini teman-teman mengisi formulir ini juga diharapkan untuk berdiskusi nih dengan atasan setelah itu nanti bersiap untuk observasi jadi isi formulir diskusi persiapan kemudian setelah itu observasi berlangsung ini semangat dan semoga lancar ya inilah pada tahap pelaksanaan ini persiapan ini adalah tahap diskusi dengan atasan terkait tentang nanti pelaksanaan observasinya kesepakatannya itu nanti tanggal berapa hari apa nanti di bulan Maret ya kalau misalkan kita lihat pada lini masanya nah berikutnya disini di bagian formulir diskusi persiapan tentunya disini yang kita harus tingkatkan inilah sesuai dengan yang kita pilih sebelumnya untuk rubriknya tadi sudah kita cek ya nah ini nah disini observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas ini yang sepakati bersama berikutnya disini kita mulai isikan yaitu di bagian pertama yaitu apa perilaku spesifik yang ingin anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas nah disini ada tiga pilihan kita bisa memilih yaitu semuanya ya Nah kita bisa memilih semuanya maksimal tiga minimal ini satu Nah kalau saya ini akan memilih satu saja teman-teman nah ini coba kita pilih dulu disini yang pertama adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas kemudian yang ini guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas kemudian guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya ya atau restitusi dan disini kita pilih kira-kira manakah yang nanti paling akan saya tampilkan ketika nanti observasi dan disini saya akan memilih salah satu saja yaitu misalkan yang ini teman-teman kemudian apa saja upaya yang akan anda lakukan untuk mempelajari target berlaku dan kira-kira apa nih yang akan saya lakukan sebagai upaya untuk mempelajari target berlaku nah disini nanti saya berencana akan ini yaitu bisa berdiskusi berdiskusi dengan atasan kemudian berdiskusi dengan orang tua selanjutnya juga rekan sejawat kemudian juga bisa dengan komunitas praktisi dan selanjutnya serta yaitu mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk memperkaya untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan dalam mempelajari yaitu target berlaku ini nah tentunya antara satu orang dengan yang lain ini bisa saja berbeda ya untuk upaya ini kemudian disini nanti berikutnya ini adalah saya akan memilih jadwal observasi di bulan Maret untuk kira-kira nanti saya tetapkan itu pada tanggal berapa ternyata disini kita berdiskusi dengan atasan apakah pada tanggal yang nanti akan ditetapkan itu beliau bisa berkenan ataukah tidak teman-teman dikarenakan yang namanya atasan itu terkadang kalau kita nggak membuat janji ini kan ada kepentingan mendadak misalkan atau mungkin ada kegiatan yang lebih penting makanya dari jauh-jauh hari saatnya sekarang inilah kita berdiskusi dengan intensif nih dengan atasan kita disini saya akan mengikuti jadwal lini masa alur yaitu pada periode Maret ini adalah nanti pelaksanaan observasi kelasnya dan juga diskusi tindak lanjut disini akan saya sesuaikan dengan jadwal mengajar saya pada kelas tersebut ya pada kelas 5 ini yaitu di tanggal berapa ya coba disini saya di awal saja yaitu di tanggal 4 oke disini kita bisa pilih yaitu disini Februari kemudian kita Maret ini adalah di tanggal 4 nah ini sudah kemudian kita klik luar setelahnya jinjangnya ini adalah saya mengajar di SD kelasnya ini adalah kelas 5 nah ini kemudian untuk mata pelajarannya ini adalah ipas ya oke ipas ini adalah untuk catat lain ini ada opsional artinya disini nanti bisa dilaksana bisa diisi bisa juga nanti kita nggak diisi ya tentunya kita harus berkomunikasi intensif dengan atasan kita disini nanti saya untuk ipas ini adalah kebetulan pada jam pertama yaitu setelah upacara maka disini saya akan tetapkan untuk waktunya ini nanti adalah yaitu pada pukul nah ini adalah pada pukul disini saya buat saja 0800 yaitu sampai dengan disini pukul 0915 oke ini nanti sekaligus untuk berdiskusi ya nah selanjutnya disini unggah dokumen nah unggah dokumen ini opsional opsional itu artinya bisa kita unggah bisa juga tidak kita unggah boleh diunggah boleh tidak nah dokumen yang diminta ini adalah dokumen RPP modul ajar atau perangkat assessment nah ini kita bisa unggah disini kalau misalkan kita nggak unggah ya nggak apa-apa namun ketika nanti kita saat observasi dari observer yaitu kepala sekolah tentunya nanti juga akan memegang yaitu selembaran ini ya sebagai instrumen untuk penilaian kita tentunya yang kita tunjukkan tampilkan ketika mengajar sebut itu nanti juga akan diperiksa oleh atasan kita dari sini kebetulan saya sudah menyiapkan untuk modul ajar yang nanti akan saya gunakan untuk mengajar pada saat observasi tersebut nah disini perlu kita ketahui untuk formatnya adalah format PDF ya format PDF dan maksimal ini 10 MB teman-teman nah teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut di bagian panduan ya untuk panduannya bisa klik disini untuk panduannya nah selanjutnya saya klik unggah jadi unggah kita bisa klik disini ya unggah kemudian disini pilih cara unggah nah disini kita bisa mengambil dari bukti karya yang sudah kita terbitkan di PMM dengan cara klik ambil karya kalau saya ini akan mengunggah secara manual saja yaitu unggah dari laptop atau komputer saya ini dan dokumennya PDF disini adalah maksimal 10 MB ya dan nanti otomatis akan terunggah di draft bukti karya nah saya klik saja disini yaitu unggah kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman galeri maka kita cari file mana yang akan kita gunakan oke saya ini ya yaitu modul ajar ini kemudian kita klik open nah disini sudah berhasil terunggah ya nah ini sudah berhasil terunggah nah setelah ini perlu teman-teman ketahui yaitu disini ada dua tombol ya nah disini ada dua tombol yang pertama ini adalah kumpulkan yang kedua ini adalah simpan draft ketika teman-teman klik kumpulkan maka nanti nggak akan bisa diubah kembali nggak akan bisa diedit mulai dari tanggalnya atau mungkin file yang di upload ini nggak bisa diedit nah sebaiknya disini untuk dicermati kembali dan juga didiskusikan kembali dengan atasan apakah nanti bisa dilaksanakan pada saat ini atau mungkin ingin ada isian yang diubah atau enggak maka disini kita klik simpan saja draft ya nah ini kalau saya ini akan simpan draft dulu ya Nah ini kalian juga bisa cek disini untuk melihat file yang di upload itu isinya apa apakah sudah benar atau belum kita bisa cek disini ya nah saya akan simpan draft dulu karena nanti akan didiskuskan kembali lagi oke kita klik simpan draft nah disini simpan draft sebelum keluar pilihan anda akan disimpan dan bisa dilanjutkan nanti jika lewat bersewaktu draft draft akan otomatis kumpulkan nih perlu kita ketahui nah saya akan simpan draft dulu kita klik di sini simpan draft oke dengan demikian kita sudah berhasil yaitu untuk mengisi di bagian persiapan ya nah nanti kita akan menunggu untuk melakukan observasi lanjutan berikutnya atasan akan mengisi rubrik observasi kelas sesuai jadwal kemudian mengisi dokumen tidak lanjut kemudian melakukan tidak lanjut dan juga isi dokumen refleksi tidak lanjut Nah itu teman untuk berbagi pengalaman dari saya yang sekelumit ini semoga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi teman-teman demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih wabarakatuh